Halo guys, kembali bersama gue Zed Oke, pada video kali ini gue akan memberitahu Kalian 5 fitur tersembunyi Yang terdapat di minecraft Yang gak terlalu tersembunyi sih Akara tapi tetap aja, banyak orang Yang gak mengetahui 5 fitur ini Jadi bagi kalian yang Suka dengan konten begini, jangan lupa kalian like videonya Ayo kita Targetkan 2 like untuk video kali ini Gue tau itu angka yang Besar banget, tapi kenapa enggak ya kan Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe Dikarenakan subscribe segratis Dan kalian bisa unsubscribe apapun yang kalian mau Dengan mengklik tombol yang berwarna merah Kalian udah mendukung atau men-support channel ini Hanya dengan mengklik sebuah Tombol atau layar So ya, jangan lupa subscribe dan follow my instagram Dikarenakan gue bakalan update seputar Kehidupan gue Walaupun gak penting juga sih So ya, let's get into the video intro Nah, fitur yang pertama yang mungkin gak kalian ketahui Dan fitur tersembunyi di minecraft Iyalah NPC Dengan mengklik slash summon NPC Maka kalian bakalan Mensummon atau menghidupkan sebuah NPC Ya, disini NPCnya ya Ya gitu Mereka gak bergerak Mereka gak berlari Mereka gak berjalan Yang mereka lakuin Iyalah menetap kalian Dan disini NPCnya bisa kalian edit juga guys Bukan cuma pajangan doang Disini bisa kalian edit Dengan apapun yang kalian inginkan Jadi, mau warna kulitnya apa Mau bajunya gimana Mau namanya siapa Terserah dengan kalian Kalian juga bisa menulis pesan di NPC ini Ya, terserah Mau apa itu pesannya Yang jelas bisa Dan disini kalian juga bisa mengubah NPC Kalian menjadi ATM Creepy sih Malam-malam kalian bermain Minecraft Lalu melihat ATM yang bergerak kayak gini Walaupun cuma rotate atau berputar Tapi tetap aja creepy Dan ya Ini cuma terserah dengan kalian Dan bagaimana kalian editnya Yang penting ini adalah fitur rahasia Dan fitur tersembunyi Dan spawn egg NPC itu Gak ada di search Di inventory Di kreatif mode Jadi, kalau kalian pengen Ya, kalian harus Ke kreatif Lalu slash summon Menggunakan comment Atau comment block Terserah dengan kalian Jadi, inilah fiturnya Mudah-mudahan kalian enjoy Dengan fitur ini Jadi, karena kan banyak hal Yang bisa kalian lakukan Kayak Advanced NPC setting ini Gue kurang mengerti sih Kayak add comment Dan segala macam Dan jelas Ya, kalian bisa coba sendiri Dan tutorialnya paling Di Youtube ada Tutorial untuk mengotak Atik NPC ini Tapi untuk sekarang Kita bakal lanjut ke nomor kedua Sebenarnya ada tambahan lainnya Seperti mob ini Atau agent Akar tapi disini Gue masih kurang mengerti Cara mendapatkan agent Di Minecraft Petrock Edition Maksud gue di Minecraft Pocket Edition Dan katanya menggunakan block topograph Tapi disini agentnya gak kelihatan Jadi, bentuk agent kira-kira ya begini Dan katanya fungsi agent itu Yalah untuk Membantu player Mengeksekusi sebuah perintah Jadi, agent ini digunakan Bagi kalian yang pandai coding Atau pandai bahasa-bahasa Ya, gue gak ngerti sih Gimana intinya Agent ini bisa melakukan perintah Yang kalian perintahkan Menggunakan coding Gue gak tau codingnya Kayak komen block atau apa Dan kadang-kadang gue sendiri Gak ngerti cara agent ini bekerja Tapi yang jelas Agent ini fitur rahasia Yang bisa kalian dapatkan Di Minecraft Education Edition Berarti di Bedrock Dan satu lagi Kamera Ya, fungsinya untuk foto Untuk apa lain Kalau bukan untuk foto Oke, fitur kedua Iyalah Kalian dapat mendapatkan Blok cahaya Atau light block Di Minecraft Ya, bloknya kira-kira Seperti ini Bentukannya Ya, seperti lampu ya Dan cara mendapatkan Light block sendiri Ya, mudah banget Walaupun gak bisa kalian temukan Di creative inventory Di sini kalian bisa mendapatkan Light block dengan cara Slash give Ya, menggunakan komen Slash give at as Light block Dan di sini kalian harus Memilih value-nya berapa Value itu ialah Kecerangan dari light block ini 1 paling rendah Dan 15 paling tinggi Jadi kalau kalian memilih Angka 15 Seperti yang gue lakukan sekarang Maka kalian akan mendapatkan Light block yang paling Jauh jangkauannya Jadi jika kalian meletakkan light block Dengan value 15 ini Maka jarak cahaya yang bakalan diberikan Itu tinggi banget Maksud gue jauh banget Dan ya, fungsi light block ini Yalah memberikan cahaya Namun tidak ada block Di dalamnya Atau di sekitarnya Jadi cuma cahaya doang Dan di sini bisa kalian lewati Jadi di sini berbeda dengan barrier block Yang walaupun invisible Tapi gak bisa kalian lewati Light block ini Emang invisible Dan gak bisa kita lihat sama sekali Akar tapi bisa kalian lewati Dengan kemauan kalian Jadi gak ada penghalang sama sekali Ya, fungsinya Emang cuma untuk menambah cahaya doang Gak ada sebagai penghalang Atau apapun Semakin tinggi value-nya Semakin besar cahaya yang diberikan Dan semakin rendah Yaitu 1 atau 0 Maka gak berikan cahaya sama sekali Jadi itulah fungsi light block Jadi kalau kalian misalkan Pengen membuat rumah Namun tidak memiliki cahaya Dan kalian pengen impress Atau membuat teman kalian Takjub Dikarenakan terdapat sebuah rumah Yang tidak memiliki cahaya Namun terdapat cahaya Kalian boleh gunakan light block ini Namun kalau mereka tahu Itu light block Mereka gak takjub lagi Dikarenakan mereka udah tahu rahasianya Jadi ya Jangan lupa kalian share ini ke teman kalian Biar rahasia kalian juga terbongkar Oke Ini gue tambahin sebagai bonus Dikarenakan fungsinya itu Gak terlalu banyak ya Jadi di minecraft itu Terdapat Allow block Atau block yang mengizinkan Jadi misalkan kalian itu Bermain di minecraft Education edition Di bedrock ya Dikarenakan minecraft Education edition Gak ada di java Kalian bakal mendapatkan block Yang satu ini Atau allow block Disini fungsi allow block Ialah memberikan Kalian efek Dapat menghancurkan block Lainnya Jadi misalkan Kalian bermain di minecraft Education edition Yang udah disetting Serupanya Jadi kalian gak bisa menghancurkan block Dan disini Block allow ini Mengizinkan kalian Untuk menghancurkan block Di sekitar areanya Di atas Di bawah Di kiri Di samping Di kanan Terserah Yang penting Dia mengizinkan kalian Untuk menghancurkan block itu Akar tapi Kalau udah disetting Dan kalian menghancurkan block lain Itu gak bisa Kecuali ada block allow Di depan Di samping Atau di belakangnya Intinya ada block allow Ya gue kurang mengerti sih Cara kerja block allow ini Dan katanya Gue terdapat block deny Yang melarang Ya gue kurang ngerti sih Dikarenakan ini adalah block Untuk moderator mungkin Atau Pengatur server But I don't know man Let's move on to number 3 Oke Gue gak bisa sebut ini Fitur tersembunyi Dikarenakan udah jelas-jelas Minecraft Mengumumkan fitur ini Yaitu Minecraft Education Edition Akar tapi disini Gue pengen mention aja Dikarenakan banyak orang Yang masih gak tau Kalau di Minecraft Bedrock Edition Terdapat Minecraft Education Edition Jadi Fitur yang dapat membuat kita Belajar kimia Di dalam fitur itu Yaitu Minecraft Education Edition Dengan mengaktifkan fitur Education Edition Maka Minecraft akan membuat Copy world Atau bakal membuat Satu world yang sama persis Dengan world Yang akan aktifkan fiturnya Jadi tenang aja World kalian yang lama Gak bakalan terotak atik Kalau kalian menghidupkan Education Edition ini Dikarenakan world itu Sudah dipisah menjadi dua Dan yang kalian bisa belajar Banyak hal seperti kimia Dan Belajar-belajar reaksi Atau metanol Alvanol Terus Self-volta Dan Banyak banget lah Gue kurang mengerti juga sih Kimia Dikarenakan kimia gue Kok gak salah C ya I don't know men Kimia gue C Kayaknya I don't know Aduh Kenapa gue spoil internet Bahaya ini Jadi disini terdapat Beberapa blog Yang dapat memberikan ilmu Kepada kalian Misalkan Compound creator ini Ya gue gak mengerti sih Fungsinya apa Dikarenakan gue gak jago kimia Dan ini Elemen Constructure Ini kalian Mengatur Polytron Maksud gue P Gue gak tau Elektron Dan Netron Yang gak salah gue Neuron I don't know men I'm suck at chemistry Dan satu lagi Lab table Ya ini Kayak ginilah Combine Gue kurang mengerti juga sih Yang penting kayak gini Ya Gue gak tau Yang penting kayak gini Ya fungsinya Untuk inilah Kalian bisa belajar sendiri Di tutorial youtube Gue gak mengerti Minecraft education edition ini Karena gue gak jago Kimia Dan disini juga terdapat Material reducer Yang fungsinya sendiri Gue gak tau untuk apa Bagi kalian yang pandai Minecraft education edition Boleh Komen di bawah Mari kita cari ilmu Bareng-bareng ya kan Dan disini juga kalian Sudah mendapatkan Table periodic Di inventory kreatif kalian Ya Apa namanya itu Reaksi-reaksinya lah Gue kurang paham juga sih Bahasanya gimana Yang jelas itulah Yang jelas itulah Table periodic Isi table periodic itu Kalian akan dapatkan Dan Menjadikan sebuah block I don't know how to use it But Ya oke Kita lanjut ke nomor kedua ya guys Ya karena kan udah panjang banget Juga videonya ini Nomor kedua Cara mendapatkan Gampang banget Yaitu Slash gift Add S Lalu Struktur Void Maka kalian akan mendapatkan Block seperti Ini Ya Berwarna Merah Dan mirip Barrier block Walaupun gak terlalu mirip Jadi fungsinya apa Fungsinya itu Berbeda dengan Barrier Yang menahan semuanya Menahan block Dan juga entity Fungsi dari Struktur void ini Hanya menahan block Jadi misalkan Kalian ingin melewati Struktur void ini Gak masalah Lewatin aja Maka kalian gak bakalan Ketahan sama sekali Sedangkan Untuk block Maka Iya Blocknya bakalan ketahan Bisa kalian Gue coba disini Gue menggunakan Sand Dan sandnya itu Gak jatuh Dikarenakan ditahan Dengan struktur void Dan disini Bisa kalian lihat Kalau terdapat Villager Yang dikejar dengan Zombie villager Dan villager itu Lewat kayak biasa Alias normal Gak ada kendala Sama sekali Jadi intinya Struktur void ini Penghalang Namun bukan untuk Entity Tapi untuk block Khusus block Bahkan disini Kalian bisa meletakkan Air Di struktur void ini Agar airnya Gak menyebar Dan kalian bisa Memasuki Daerah itu Tanpa batasan Atau tanpa halangan Jadi intinya Ini adalah penghalang Dari block Bukan untuk entity Udah gue sebutin Berkali-kali Tapi ya Why not Dan kalian juga bisa Membuat sebuah Elevator invisible Seperti yang gue buat sekarang Dan It's very cool actually Menurut gue Bagus banget Jadi Ikan letakkan Soul sand di bawah Dan buat Air sepanjang Mungkin Setinggi mungkin Dan letakkan Struktur void Di sekitarnya Jadi Mau itu kalian Atau teman kalian Makanya terluncur Ke atas Walaupun Struktur void Itulah yang membantu kalian Agar airnya Gak melebar Kemana-mana So ya I think it's pretty cool Struktur banyak orang Yang masih gak tau Tapi kalau kalian subscriber Gue lama Tau deh Oke Kita lanjut ke part pertama Ini karena kalian Udah Sebilang pulitan videonya Ke nomor Ke terakhir Maksud gue Oke let's go Dan di fitur yang terakhir Atau fitur yang kelima Yalah Kalian bisa mendapatkan Udara Di minecraft Literally udara Jadi kalian tinggal ketik Slash give At as air Maka kalian Kalian mendapatkan udara Walaupun di inventory Kalian Ya Gak ada apa-apa Karena kan Emang cuman udara Namun Itu bukanlah Hal yang kita bicarakan Disini kalian bisa Mendapatkan udara Dan Kalian juga bisa Mengisi area kalian Dengan udara Jadi misalkan Kalian pengen building Kalian pengen membuat sesuatu Akar tapi semak banget Daerah kalian Kalian bisa lakukan Trick ini Kalian pergi sedalam mungkin Kalian gali block Sedalam mungkin Nah Setelah kalian cukup Dalam menggali blocknya Lalu kalian ketik Comment seperti ini Slash fill Angka gimana itu Suha gali line Suha gali line Nomor terserah kalian Seberapa besar Udaranya Lakukan itu Lakukan itu 3 kali Lalu ketik Suha gali line Suha gali line Suha gali line lagi Ya Simbol Gimana ya Simbol melingkar gitu Bukan melingkar sih Simbol ular gitu Dan Klik Air Atau udara Dan disini Area Di sekitar kalian Bakalan Kosong Literally kosong Maka disini Kalian bisa membangun Apapun Mau building Mau apa Terserah kalian Mau itu arena Terserah kalian Dan disini juga Kalian bisa memperbesarnya Dengan cara Kakukan hal yang sama Ke daerah yang berbeda Dan menurut gue Ini lumayan keren Dan bagus sih Bagi kalian yang pengen Membangun rumah yang besar Proyek yang besar Namun kalian gak mau Menghancurkan barang-barang Di sekitar kalian Kalian bisa lakukan trik ini Dan gampang banget Cuma ketik komen doang Jadi ya Banyak orang yang gak tau Tapi kenapa gak Kita bahas ya kan Kan ilmu juga So ya guys I think that's all for today Makasih banyak telah menonton video ini Dari awal sampai akhir Mudah-mudahan Di ilmu kalian makin bertambah Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Karena kalian itu Mantap banget gue ya guys So ya Tanpa berbasi lagi Lagi langsung aja Ketika akhir videonya See you guys In the next video Peace out Sub indo by broth3rmax